Hai tes 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 Oke judulnya belum banyak teknisi yang tahu bahwa resiper parabola ini bisa menangkap siaran tipi digital nah jadi di video kali ini akan saya buka triknya bagaimana resiper parabola ini bisa menangkap siaran tipi digital jadi tidak perlu lagi beli set-top box yang sudah mempunyai resiper parabola atau resiper digital parabola Oke langsung saja kita ke videonya Ed sebelum lanjut ke videonya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan yang belum like video ini silahkan like dulu yang sudah subscribe saya doakan semoga resikinya lancar dan sehat selalu Oke lanjut di pasaran ini banyak sekali resiper-resiper parabola yang sudah beredar seperti ada Kapisen Bromo lg-sat dan tentunya resiper MP4 ataupun hadir pada umumnya yang lainnya nih seperti Tanaka dan lain sebagainya dan yang terakhir ini ada Starcom yang model jadul jadi apa sih tipi digital dan bagaimana resiper ini bisa menangkap siaran parabola apa siaran tipi digital maaf jadi seperti ini rumusnya tipi digital itu intinya sama dia mengambil sinyal dari UHF tetapi nanti keluarannya ini melalui RCA HDMI nah seperti itu jadi dia akan merubah gambarnya dan suaranya itu menggunakan video audio in dan tentunya HDMI yang mana gambarnya tidak lagi bersemut-semut ataupun kepior-kepior cara bahasa Jawanya jadi maka diperlukanlah sebuah setobok kalau untuk tipi tabung karena dia hanya bisa menangkap siaran UHF jadi parabola pada umumnya ini dia ada lubang antena untuk LMB ataupun untuk parabolanya nah yang jenis-jenis seperti ini tidak semua resiper parabola ini bisa menangkap siaran tipi digital kenapa ya karena sistemnya ini dia menggunakan antena parabola bukan menggunakan antena UHF seperti itu tapi ada tapi nya di dalam resiper-resiper jenis-jenis merek ini ada bermacam-macam merek yang tentunya bisa menangkap siaran tipi digital jadi yang seperti apa resipernya Mari kita pelajari jadi dari sekian banyak resiper ini ada beberapa biji ini berbicam-macam merek dia masing-masing hanya ada colokan untuk antena parabola tidak ada antena untuk UHF-nya seperti itu jadi ini salah satu contoh resiper yang bisa menangkap siaran tipi digital justru malah ini mereknya Starcom SR300N ini adalah resiper yang sangat jadul sekali jadi resiper mungkin sudah lebih lebih dari 20 tahun yang lalu pabrikan sudah menyiapkan bahwa resiper ini bisa menangkap tipi digital kenapa karena dibelakang sini nah disini komplit selain bisa untuk LMB bisa juga terestial menggunakan antena in seperti ini seperti ini dan tipi jadi yang seperti ini bisa kita manfaatkan untuk menonton siaran tipi digital karena kenapa dia ada sistem untuk menangkap siaran UHF dan dirubah menggunakan RCA seperti ini cuman kelemahannya karena dia belum ada jalur HDMI yang adanya hanya ini koaksial untuk ke monitor ataupun video audio menggunakan AP seperti itu jadi bermacam-macam resiper yang bisa menangkap tipi digital jadi mungkin ini suatu kemunduran bagi kami ini karena kami yang diam di pulau-pulau ini sudah canggih sudah menggunakan yang seperti ini nah jadi sedangkan yang ini MP2 ini belum HD belum MP4 justru malah bisa menangkap siaran tipi digital jadi kalian yang mempunyai resiper model lama jadul bisa dimanfaatkan menggunakan colokan antena ini dan nanti akan menggunakan menu terestial di menunya misalnya di menu tipi nya itu kalau seperti parabola saya ini dia di sini menunya nanti ada menu terestial untuk bisa pindah ke antena analog atau antena UHF tapi gantarnya sama jaring karena dia akan menggunakan output dari RCA seperti itu jadi jawabannya bisa tapi tidak semua resiper kenapa bang kok coba praktekan bang dapat nggak nangkap siaran tipi digital harap maklum karena kami diam di pulau di pedalaman-pedalaman ini memang sangat sulit sekali dan tidak mungkin menangkap tipi digital kenapa karena ya kami tidak ada tower-towernya dari masing-masing tipi adanya cuma antena parabola ataupun saklit seperti itu jadi bagi kalian yang tinggal di kota dan sudah pernah membeli resiper seperti ini atau punya jenis lain terserah merek apa yang penting ada colokan antenanya dipastikan bisa untuk menonton tipi digital nah kalau mereknya salah satu contoh adalah Starcom SR3300N seperti ini dan kalau yang model-model model baru seperti ini zong alias tidak ada oke mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan dimengerti bahwa tipi digital ini ya memang kemajuan zaman tetapi bagi penikmat parabola itu suatu kemunduran karena yaitu sudah sekitar 20 tahun yang lalu seperti itu oke mudah-mudahan pembahasan video ini bisa bermanfaat terima kasih sampai jumpa video-video kami selanjutnya